Hai Assalamualaikum semuanya semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya ketemu lagi di inspirasi Nureni kali ini masih dalam rangka vlog memasak untuk anakku yang ngukos ya vlog-vlog memasak memasak sederhana ya ini kali ini saya akan memberikan tutorial memasak tumis kangkung ya untuk anakku manda jadi kangkungnya itu diiris-iris dulu ya Nah ya terus batangnya ini kita belah dua biar nanti matangnya itu bersamaan dengan daunnya jadi tidak tidak atas gitu loh ya Nah ya seperti ini caranya cara membelahnya sekarang kita membuat bumbunya ya jadi bumbunya itu di ulek saja anak ya biar nanti terasa ya bumbunya ini seperti ini ya ini ada cabai rawit cabai merah bawang putih bawang merah terus ini lengkuas lengkuas itu bentuknya seperti ini enak jadi teksturnya itu agak ulit ya beda sama jahe atau kunyit nah ini rasinya sedikit aja nah seperti ini ya diiris-iris dulu biar mulatnya lebih mudah ya lengkuasnya itu sedikit aja sedikit aja ini bikin tumisan lezat gitu rasanya beda ya kita ulek agak kasar-kasar aja nggak apa-apa kalau diiris itu memang mama tuh nggak pernah ya masak diiris-iris itu kayak kurang bubunya kurang rasuk gitu jadi kalau tumis itu diulek aja meskipun agak kasar-kasar-kasar ya nah seperti ini aja nggak papa ya nah kasar gini nggak apa-apa nah nanti kalau minyaknya sudah panas minyaknya sudah panas kita masukkan bumbunya ya ini lama nggak pakai anu ya Naya nggak pakai masaku apa penambah penambah masak itu penyedap masakan lain-lain ya jadi yang nomor setelah itu adalah kerasi tapi kalau tidak ada kerasi itu kamu pakai ini aja cukup ya pakai salari bumbu bumbu bumbunya agak matang ya Naya soalnya kalau bumbu mentang itu mempengaruhi rasa masakannya jadi enak ini sudah sudah matang ya belum apa memang belum kecoklatan tapi ini sudah lumayan matang ya kita masukkan kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati